Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-19 Jawa Barat resmi ditutup kami semalam oleh Wakil Presiden Yusuf Kala di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ya upacara penutupan diwarnai dengan aksi penyanyi dan ratusan penari dan diakhiri dengan pesta kembang api. Upacara penutupan Pekan Olahraga Nasional ke-19 Jawa Barat dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, sejumlah atraksi budaya seperti nyanyian dan tarian disuguhkan yang didukung dengan teknologi canggih. Penutupan pon ini ditandai dengan penyerahan bendera Koning kepada perwakilan Koning Papua yang dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan pon ke-20 tahun 2020 yang akan datang. Serta penekanan tombol oleh Jusuf Kala yang didampingi Menpora Imam Nahrawi. Dalam sambutannya, Jusuf Kala maku bangga dengan keragaman masyarakat Indonesia yang menyatu dalam event olahraga sebagai cermin dari Bineka Tunggal Ika. Sementara itu, Imam Nahrawi mengapresiasi penyelenggaraan pon 19 Jawa Barat yang dinilai sukses. Selain itu, pada perhelatan pon ini banyak rekor baru yang berhasil diciptakan oleh sejumlah atlet menjadi catatan tersendiri. Terima kasih, saya kira kita bersyukur pon 19 Jawa Barat ini tidak hanya sukses penyelenggaraan ini, tapi prestasi yang diraih oleh para kita sejumlah biasa, atau penyelenggaraan yang dibandingkan pon yang luar. Ada pon yang rekor ini, pon sendiri, pon nasional, bahkan sini, Asia dan bahkan dunia, saya kira ini sesuatu yang terlalu biasa, dan itu menjelaskan bahwa kita semua punya semangat yang sangat. Untuk menyiapkan atlet-atlet kita sebagai pelabis baru bagi munculnya atlet prestasi di dunia. Upacara penutupan kemudian diakhiri dengan pesta kembang api yang menerangi Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pada pon 19 ini, tuan rumah Jawa Barat keluar sebagai juara umum dengan koleksi 531 medali yang terdiri dari 217 emas serta perak dan perunggu masing-masing 157 medali. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara memberitakan.